PEMBICARA 1 Satu tas icigibung dina prak-perakan swab tes masal sebebar hapoe katompernakin, pagawai Mall Asia Plaza Sumedang seurang ke konfirmasi COVID-19. Eta pagawai teh mancen minang ke petugas parkir bagian administrasi Mall Asia Plaza Sumedang. Antukna petugas di Dinas Kesehatan Turta Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Sumedang langsung ngejemput eta pasien ker dibawa ke rumah sakit. Angkena eta pasien teh bakal dipaluruh lalampahanana, sarta dipariksa lewi gemet. General Manager Asia Plaza Sumedang Budi Indra Sakti ngecesken, eta pagawai teh samemeh dicindekin positif COVID-19, kaayan nganak sehat, sarta tayak gejala nanawan. Senajan gitu pihakna tacaan bisa nyindekin, timana eta pagawai katepaan COVID-19. Ayuna pihakna bakal lewi waspada, sarta ngeronjatkan prak-prakan ngarapkan protokol kesehatan di eta tempat. Salah satu karyawan parkir bagian administrasi di tempat kami dinyatakan positif COVID-19, dimana hari ini yang bersangkutan sudah dijemput oleh Dinas Kesehatan dan Keputus COVID-19 untuk dilakukan tracking dan diketahui tindakan lebih lanjutnya seperti apa. Yang bersangkutan juga sehat-sehat selama ini, tidak ada gejala demam atau sakit apapun, tapi sampai hari ini yang bersangkutan sehat. Ini memang tambahannya di tempat yang sangat ramai. Jadi, tadi saya sudah mengindruksikan kadien kes pertama untuk melakukan pelacakan tracing kepada kontak erat positif COVID-19 tadi, dimana di tempat kerjanya, yang kedua di lingkungan keluarganya. Cepat di tracing, pernah bertanggungan siapa saja, kemudian cepat di suam, mungkin besok semangat di suam. Dan dari satu ini biasanya ada yang sampai 30, 40 dilakukan versinya. Hingga, setelah versinya ada, nama-namanya baru biasanya di suam. Diambil sampel spesimennya untuk diperiksa apakah tertular atau tidak. Terdiri doakan mudah-mudahan katak eratnya tidak banyak, dan nanti kalau di suam, dikatik juga. Itu pertama, jadi saya sudah ugasan langsung kadien kes. Yang kedua, pada tim epidemiologi, Ketengah penyebaran ini, sehapun tadi kita untuk sempatnya dikaji, berkaitan dengan siap pelajar ini, apakah harus ditutup sebagian, untuk tutup semuanya, selama 14 hari, ini lagi dikaji oleh tim epidemiologi. Kiwari, pasien anukan konfirmasi COVID-19 teges di bawah KRSUD Semedang, keraub di naprak perakan isolasi, serta dirawat kalawan intensif. Diki Guntara, Bandung TV